Ya, pemirsa anggota DPR RI Edi Purwanto menggunakan hak suaranya di TPS 06 RT 28 Pelurahan Kenali Besar, Kota Jambi pada Rabu 27 November pagi. Dalam momen Pilkada 2024, Edi mengajak masyarakat untuk menciptakan suasana Pilkada damai dan gembira. Anggota DPR RI Edi Purwanto mencoblos di daerah rumah pribadi tepatnya di RT 06 Kenali Besar, Kota Jambi. Edi Purwanto datang ke TPS sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bersama istri Ari Puspitarini. Berjalan ke TPS 06, kedatangan Edi Purwanto bersama istri disambut masyarakat sekitar yang tengah mengantri untuk melakukan pencoblosan. Edi Purwanto bersama istri dalam kesempatan ini juga berbaur mengantri dengan masyarakat. Usai melakukan rangkaian pencoblosan, Edi saat diwawancarai wartawan mengajak masyarakat ciptakan suasana damai, suasana gembira dalam rangka memberikan suara untuk memilih pimpinan yang baik untuk masyarakat Jambi. Edi juga mendekankan bagaimana langsung, umum, adil, jujur, bebas, dan terhasil, dapat menjadi pedoman. Selain itu juga berdoa agar di Jambi dapat aman, tidak terjadi kecolak apapun. Bagi Edi, politik itu membahagiakan, mencerdaskan, mengedukasi. Dengan tujuan siapapun yang memimpin dapat mensejahterakan masyarakat Jambi. Edi mengajak masyarakat untuk jaga persatuan dan kesatuan, serta memilih pemimpin yang berintegritas. Bagi warga negara yang baik, mengikuti proses demokratisasi yaitu dengan melakukan pencoblosan kepada calon gubernur dan calon wadikota Jambi. Harapan saya, hari bersama-sama, suasana damai, suasana gembira dalam rangka untuk memberikan suara, untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi masyarakat Jambi. Harapan kita adalah bagaimana langsung, umum, bebas, secara sehat, jujur dan adil. Ini betul-betul menjadi pedoman bagi kita semua. Dan kita berdoa semoga Jambi aman, tidak ada gejolak apapun. Karena sekali lagi, politik ini sekali mengembirakan. Politik itu membahagiakan. Politik itu mencerdaskan. Politik itu mengedukasi. Yang tujuannya ke depan siapapun yang memimpin mampu mensejahterakan masyarakat Jambi. Sekali lagi, selamat menggunakan hak pilihnya dari seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Mari bersama-sama, pertama, jaga persatuan-persatuan kita. Kedua, pilih pemimpin yang berintegritas. Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019 hingga 2024 ini juga mengimpau para pendukung masing-masing paslon untuk menghargai apapun hasilnya yang menurut merupakan keinginan masyarakat.